Intro Seorang lelaki berusia 59 tahun telah mendapatkan pidana hukuman mati atas perbuatannya. Bukan tanpa sebab mengapa ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Pasalnya ia yang berprofesi sebagai dukun telah menghabisi 42 nyawa wanita demi memperkuat kesaktiannya. Susuk dukun pembunuh berantai yang kita maksud ini adalah Ahmad Suratji atau yang lebih dikenal dukun AS. Dukun AS adalah seorang pria kelahiran tahun 1949 asal Sumatera Utara. Kenyan yang pertama dilakukan dukun AS yakni berpoligami menikahi tiga wanita yang dimana ketiga wanita ini adalah kakak beradik kandung. Ia dikerenai oleh sembilan orang anek dari istri-istrinya dan ia tinggal di kawasan Seisemayang Sunggal dari Serdang Sumatera Utara. Di sanalah ia berprofesi sebagai dukun yang dikenal sakti dan sering dimentai pertolongan dan di sana pula ia menghabisi para korban-korbannya. Cara menghabisi korban-korbannya yakni sama, ketika para korbannya meminta bantuan kepadanya, ia akan mengajaknya ke pergabunan Tebu yang berjarak 1 km dari rumahnya dengan dali melakukan ritual di sana. Namun justru di sana, bukannya melakukan ritual, justru ia menghabisinya dan menguburkannya. Hal itu terjadi hingga mencapai 42 korban, yang targetnya adalah 99 korban. Dan dukun AS berhasil ditangkap pada tahun 1997 dan dieksekusi mati pada tahun 2008. Terima kasih telah menonton!